Jum'u hao, ya sekarang Lohsa akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengerjakan buku latihan meihwa 4 halaman 30. Mari kita buka sama-sama. Ini adalah teman sekelas, lalu shihou, shihou artinya adalah waktu, kemudian yiting artinya pasti, lalu suoyi karena itu, teman sekelas, kemudian shihou artinya adalah waktu. Atau ketika, kemudian yiting, yiting artinya pasti, lalu shoui, shoui artinya karena itu, serta tui terhadap. Ayo kita lihat. Wobla-bla-bla mama shou, aku bla-bla-bla, mama bilang, jintian wobu siang chih han pao pao. Jintian artinya hari ini, wosaya, bu siang, tidak ingin, chih makan, han pao pao, hamburger. Aku bilang kepada mama, yaitu kita harus memakai yang mana. Kemudian nomor dua, changyu, ini adalah nama orang, shih adalah wote, changyu adalah saya punya, bla-bla-bla. Nomor tiga, in wei, karena chintian hari ini, sya yi le, hujan, bla-bla-bla, wosaya, mei yu, tidak, chih, pergi, yoyong, berenang. Apa yang harusnya kita isi di bagian ini? Nomor empat, ni, kamu, bla-bla-bla, si huan, suka, wosaya, mei, mei itu artinya beli, kei, kasih. Tapi kalau mei, kei, artinya membelikan. Ni, te, shou, kamu punya buku. Kamu, bla-bla-bla, suka, saya membelikan kamu buku. Apa ya yang bisa kita isi di sini? Nomor lima, women, kami, chih, pergi, kan, menonton, tiang ying, film di bioskop. Te, punya, bla-bla-bla, kan, chian, melihat. Siaona, nama orang, he, tamama, ibunya. Kita pergi melihat ke bioskop, punya, bla-bla-bla, melihat. Siaona dan ibunya, apa yang bisa kita isi di sini? Nah, sekarang kita akan bahas halaman 31. Nah, halaman 31 ini sistemnya seperti matematika saja ya. Mudah sekali ya. Di sini intinya kita akan mengubah dari hui pu hui, dari bisa enggak, menjadi kalimat yang lebih sopan, menggunakan apakah. Nih, hui pu hui, changke. Kamu bisa nyanyi enggak? Nah, itu kan kedengarannya lebih cocok bagi teman-teman sekelas. Tapi kalau bicara kepada orang tua, boleh enggak kita bicara seperti itu? Tentunya tidak. Karena itu kita akan mengatakan dengan kata apakah. Apakah kamu bisa bernyanyi? Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan. Pertama, ini seperti matematika. Kalian cari bagaimana cara mengubah pu hui menjadi kata bilangan ma. Kalian cari huruf pu. Yang mana huruf pu? Coba kita lihat yang mana pu. Nih, hui pu hui. Sangke. Wah, cepian yu pu. Kita ambil pu dan salah satu huruf yang kembar. Karena di sini kita lihat ada huruf yang kembar, bukan? Nah, kita ambil salah satu huruf yang kembar. Yaitu yang setelah pu. Jadi jangan yang sebelum pu. Kita tutup huruf yang kembar ini. Lalu kita tambahkan apa? Kita tambahkan ma di belakangnya. Maka terbentuklah huruf ini. Nih, hui, chang, ke, ma. Seperti ini saja. Jadi cukup cari huruf pu dan kembarannya. Dan salah satu huruf yang kembar. Lalu tambahkan ma. Contohnya, ni, siang, pu, siang, mai, i, fu. Cari yang mana huruf pu? Wah, cepian. Tutup huruf pu ini. Lalu tuliskanlah huruf ma. Ma. Di bagian belakang. Maka sudah terbentuklah jawabannya yang kita inginkan. Tinggal kalian salin. Ni, siang, mai, i, fu, ma. Seperti itu saja. Jadi kalian harus cari huruf pu ya. Pu dan ini kembarannya ditutup. Lalu ditambahkan dengan ma. Berikutnya. Kita cari lagi. Cin, tien, wo, men, neng, pu, neng. Nah, yopu. Neng, pu, neng. Pu, neng. Kita copot. Ci, nai, nai, cia. Ma. Tambahkan huruf ma di sebelah sini. Ma. Kemudian jangan lupa. Huruf ini di salin. Ci. Neng, pu, neng, ma. Seperti ini ya. Ya, berikutnya. Kita akan menjelaskan sekarang. Cara mengubah kata-kata yang sopan menjadi casual atau lebih santai. Bagaimana langsa cara mengubah kalimat? Apakah kamu bisa bernyanyi menjadi kamu bisa bernyanyi enggak? Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Pertama, ketika kalian melihat sebuah kalimat, jangan lupa tutup bagian ma-nya. Ma. Setelah itu, nanti lausa akan berikan garis pada kata-kata yang kalian harus tambahkan pu dan kembarannya. Contohnya, ni, hui, chang, ke, ma. Nah, ma kita tutup. Lalu, lausa sudah berikan garis di sini. Wah, sudah ada garis. Berarti harus ada di sini ditambahkan kata pu. Apa kembaran dari kata ini? Dari kalimat yang digaris? Ya, pu, hui. Nah, timbal tambahkan ga. Ga, pu dan kembarannya. Ni, hui, pu, hui, chang, ke. Ya, kalau kalian sudah mengatakan pu, sudah ada kata pu, hui, pu, hui. Jangan ditambahkan ma lagi ya. Ni, hui, pu, hui, chang, ke. Ya, demikianlah kata-kata yang harusnya kalian tambahkan pu dan kembaran. Yang mana kata-kata itu? Mari kita lihat nomor satu. Yau, ni, yao, pu, yao, he, wo, i, ci, zi, wan, fan. Jangan lupa, ma-nya dicoret. Kemudian untuk ini. Ni, zi, hanya zi saja ya. Lausa kenapa bukan zi tau? Karena biasanya untuk pu ini penggunaannya cukup satu kosa kata. Lalu untuk ta, si, pu, si, huan. Si saja ya, jangan pakai si, huan, pu, si, huan. Pu, tui, netot. Kemudian nomor empat. Ni, neng, pu, neng. Ya, cukup ini saja. Lalu untuk nomor lima. Cepensu, hao, kan, pu, hao, kan. Untuk kata-kata yang sudah di garis ini cukup kalian tambahkan. Pu, lalu kembaran yang diberikan garis. Cukup sekian saja. Jangan lupa ya, dicatat yang betul. Jangan cuma ditambahkan seperti ini saja. Ini hanya contoh. Kalian tetap mengerjakannya harus yang lengkap. Seperti ini, ditulis yang lengkap. Sepensu, hao, kan, pu, hao, pu, hao, kan. Hao, pu, hao, kan. Jangan lupa untuk huruf ma harus ditutup. Karena tidak dipakai lagi di sistem ini. Ini langsung berikan ini tanda. Hao, pu, hao. Nah, lihat. Kalimat yang kata-kata yang beri garis. Ada pu, lalu ada kembarannya, kan. Dicatat seperti ini ya. Lao se, apakah boleh pin in saja? Boleh berupa pin in saja. Asal jangan lupakan nada. Mau ditambahkan han sepun lebih baik lagi. Hao, cacian.